ini ya Sapien ini telurnya ini ya ini akan menetap telurnya ini madunya yang sudah jadi yang sudah bentuk hitam ini ini belum panen yang belum penuh ya belum, bisa kita panen sebentar biasanya kalau ratunya itu dia bersembunyi di dalam telur karena tidak bisa terbang cuma jalannya cepat juga nah ini yang kami sebenarnya alatnya belum belum ketemu dia untuk panen ini sekarang ini kita menuju ke tempat koloni tempat budidaya Trikona seperti ini dia oh dia berada di bawah ini ya stupnya ini berada di bawah penirisat ya apa namanya ya iya ya ini ya saya sudah angkat stupnya satu oh iya model stup ini ini model stupnya ya ini yang sudah berumur berapa ini ini sudah kering panen ini sudah sering panen ya berapa kali panen sudah ini sudah berapa kali panen sudah di bawah ini tidak sudah tanda ini ya tidak tidak tanda ini ini yang kemarin kita bawa dari atas ya ini koloninya ini mana nih koloninya di buka tuh banyak koloninya ini banyak ini iya 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 ini jahat ini jahat lintan masuk ke lintan oh iya lintan coba iya iya itu bisa dibuka masyarakat dulu ini buah-buah karena ini sekarang kita buka dia dia akan buka plastik ditutup mempermudah kontrol ini ditutup plastik ini untuk apa dia ini untuk lebih mempermudah kontrol kontrol ya iya jadi kelihatan perkembangan kelihatan muka ini maksud saya bidaketan iya 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 nah ini jenis telurnya ini ini yang klipiaris ini yang perut kuning yang perut kuning yang ini iya yang mana sih namanya dia punya ratu itu ada gak kelihatan ratu sebentar oh di dalam telur dia ada dia sering muncul nah dia ratunya ini baru pemindahan baru pemindahan satu bulan ini oh satu bulan ini iya 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 ini banyak ini ya dikit oke oke sebentar was sebentar saya belum dapat oke nah ini yang polan tadi sudah yang mana dia ini polan ini dia jenisnya yang bulat besar yang bulat besar iya iya yang ini roti lebah kalau disering roti lebah kayak madu belum jadi sama dia punya kantong kayak madu ini yang sudah siap dipanen yang ini ini yang polan yang polan kalau yang ini ini telur oh telurnya ini telurnya yang akan menetas gitu oh berarti ini yang sudah jadi oh ini telur-telurnya ini yang ini ini telurnya mana yang jadi madu ini sudah ada madu ini ini bentar ambilin alat ini dipolan yang kita buat jus itu tapi sudah ada madunya ini belum sudah ada ini kalau ada madu ada kantong madu yang ini iya ini sudah dia kecampur polan oh berarti dua tempat dari sini sampai sini ya kadang kalau ada pulan madu semua panuh isinya ya iya nah ini ini sudah buang kita coba untuk mengambil jenis madu yang yang sudah ada di dalam bentuk polan ini kayak bentuk bola-bola ya iya ini ini polan kita lihat cara pengambilan madu ini polannya ini lupa tadi dianduk tangan-tangan tapi ini polan yang dibuat jus ini sudah nanti bisa dicoba dan tak di jus bisa langsung dianduk tapi tidak akan terganggu dan nanti ini lebahnya aman aman ya maksudnya jangan sampai begitu bapak buka dia akan lari nah ini dia kantong madu atau madu yang sudah jadi madu ini ini sudah jadi madu ini dia saran dia ini sudah jadi madu bisa gitu coba boleh nih pilih entah tak cari lagi wuih hampir netes ya potong 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 ini dia ambilin di sini masih dia oh itu ada bentar ini aja coba bagaimana dengan rasa bagaimana rasanya bagaimana bagaimana rasanya masam-masamnya tidak sama semua tidak sama rasa coba rasanya bagaimana manis manis ada yang perut hitam ini bentar nah ini di polen itu di polen ya ini bisa dimakan ini bisa coba ini kakak belum jadi coba 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 mana dia tapi tapi ini ini nanti kecanduan ini disangkatan ini mana sih kan panas sasam ini pada marah ini 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 jenis stup 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 yang ada di belakang rumahnya ini jadi di bawah di letara di bawah ini atap atap rumah jadi di belakang rumah ini jadi ada beberapa puluh stup ini yang sudah beberapa kali panen ini jadi beda agak agresif ini yang model hitam ini sekarang sekarang mau dibuka sama Pak Imam selaku pengelola trikona di sini di hitam namanya Sapien Sapien ya Sapien yang jenis hitam ya sudah banyak jadi tuh lihat tuh madunya hitam ini ya Sapien ini telurnya ini akan menetap ya ini akan menetap telurnya ini madunya yang sudah sudah jadi yang sudah bentuk hitam ini ini lah yang akan di ini belum panen yang belum penuh ya belum belum bisa kita panen sementara iya jalan-jalan nah sekarang coba rasanya tadi kan yang kuning Hai nih karena yang hitam dan nyengat ini aman ya Stingles bih lebah tanpa sengat tapi aman tak masuk ke telinga kan Insyaallah enggak ada alat lindung kita sebenarnya APD nya ada ya sebenarnya kita cairan di telinga itu yang bau rasa asam jadi menolak binatang yang masuk nih Allah sudah melindungi dengan ada cairan sama ada beberapa yang sifatnya asam di telinga kita itu nanti dicoba ya madunya roti telur ratunya di sini deh ratunya di sana ya enggak di sini ya ada di sini jadi tutupnya nih ya ya Allah biasa kalau ratunya itu dia bersembunyi di dalam telur karena tidak bisa terbang cuman jalannya cepet juga banyak mati nah ini yang kami sebenarnya alatnya belum belum ketemu dia untuk panen ini biar mengurangi resiko kematian ini nah yang mau dekat stup kayak gini berapa sih di jualnya ini 250 ribu yang sudah jadi kayak gini yuk siap ya sudah siapnya ini nanti jangan kontak juga memohon begini kenapa siap-siap jangan sampai ada ratunya disini kita belikan kalau aman shallah ini kalau sudah banyak juga bisa ada cipi di sana ya iya dua siap ini sudah bisa dipisah ini sebenarnya udah bisa dipecah dia jadi dua langsung kita makan sama semut ini enggak papa ya nanti di sini digigit nah yang namanya propolis itu ini dia Pak bekas persan madu itu ini kita madunya ini kita makan enggak papa ya enggak papa nah kantong madu inilah ya gimana ada sini gimana ada yang masuk semua masuk ini enak juga enak ini ini madu hitam biasanya tidak sekecut yang lain ini enak sekali ya ya dan propolisnya juga memang enak baru pertama kali nyicipin ini saya sih beberapa kali nyicipin biasanya kau karena kecutnya enak ini bisa dihena lagi ini dia predator itu mungkin ini datang yang masuk nyerang ini inilah predator itu ya Iya Iya dia makan madu itu ya dia menantikan udah masuk nerung siapa bawain teman-teman larvanya ini selesai dan sudah kabur deh no sudah caranya dia iya 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 ini predatornya itu juga predatornya pada itu karena ketahuan madu itu tuh bukan-bukan itu bukan ya predator itu iya iya mau sudah madu nggak usah pak saya foto sedih aja pak